Penyakit mematikan yang mengancam usus Anda Pernahkah Anda mendengar tentang penyakit mematikan yang bisa menyerang usus Anda? Penyakit ini bisa datang tanpa gejala yang jelas. Salah satunya adalah kanker usus, penyakit yang bisa mempengaruhi siapa saja, tanpa pandang usia. Kanker ini berkembang perlahan dan diam-diam. Penyakit cerohan juga tidak kalah berbahaya. Ini adalah tipe penyakit inflamasi usus yang bisa mempengaruhi bagian manapun dari saluran pencernaan. Selanjutnya, ada kolitis ulcerativa. Penyakit ini menyebabkan inflamasi dan luka pada lapisan usus besar dan rektum. Sangat mempengaruhi kenyamanan hidup. Penting untuk mengetahui faktor risiko dan gejala awal. Jangan abaikan perubahan dalam kebiasaan buang air besar atau nyeri perut yang tidak biasa. Deteksi dini melalui pemeriksaan rutin sangat membantu. Lakukan kolonoskopi atau tes darah sesuai anjuran dokter Anda untuk pencegahan yang lebih baik. Mari kita semua lebih peduli dengan kesehatan usus kita. Perubahan gaya hidup dan diet sehat bisa menjadi langkah awal yang baik. Bahaya kosmetik, penyakit kulit mematikan yang perlu diwaspadai. Kulit adalah mahkota yang terlihat oleh semua orang. Namun, apa jadinya jika kosmetik merusak bukan merawat? Beberapa produk kosmetik mengandung bahan berbahaya. Tanpa sadar, kita mengundang penyakit kulit yang merugikan. Dermatitis kontak adalah musuh utama. Gatal, kemerahan, dan iritasi menjadi tanda awal yang sering diabaikan. Selanjutnya, ada risiko melanoma, jenis kanker kulit yang berbahaya. Penggunaan kosmetik berbahaya dapat meningkatkan risiko ini. Agne cosmetica juga tidak kalah meresahkan. Pori-pori tersumbat, wajah penuh jerawat, bukan hal yang diinginkan. Kami mengajak Anda untuk lebih selektif. Bukan hanya karena tren, tapi keamanan dan kesehatan kulit yang utama. Mari bersama memilih produk kosmetik yang aman. Karena kecantikan sejati adalah kulit yang sehat, bukan yang terlihat saja. Bahaya kontak lens pada mata, risiko dan pencegahannya. Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang bahaya penggunaan kontak lens pada mata. Yuk, simak informasi berikut. Menggunakan kontak lens memang membuat penampilan semakin menarik. Tapi, tahukah kamu ada risiko yang mengintai? Salah satunya adalah infeksi mata. Penggunaan kontak lens yang tidak tepat bisa menyebabkan mata merah, gatal, bahkan bengkak. Kerusakan kornea juga menjadi salah satu risiko serius. Ini bisa terjadi karena pemakaian kontak lens terlalu lama. Selain itu, kontak lens dapat menghalangi pasokan oksigen ke mata. Kondisi ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan mata. Kehilangan kontak lens di dalam mata mungkin terdengar menyeramkan. Namun, hal ini bisa terjadi dan sangat berbahaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengikuti petunjuk pemakaian dan perawatan kontak lens yang benar. Mari jaga kesehatan mata kita. Mengungkap risiko susu formula bagi kesehatan bayi. Telah lama kita dengar bahwa asih adalah makanan terbaik untuk bayi. Namun, bagaimana dengan susu formula? Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pemberian susu formula bisa menimbulkan risiko kesehatan bagi bayi. Salah satu bahaya yang paling sering disorot adalah kemungkinan alergi. Bayi yang diberi susu formula lebih rentan terhadap alergi. Selain itu, susu formula juga bisa menyebabkan masalah pencernaan. Sistem pencernaan bayi yang belum matang terkadang sulit mencerna susu formula. Risiko lain adalah berkurangnya kekebalan tubuh. Asih mengandung antibody yang sangat penting untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit. Masalah berikutnya adalah kemungkinan obesitas pada masa kanak-kanak. Susu formula memiliki kandungan gula dan lemak yang tinggi. Penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan risiko ini sebelum memutuskan untuk memberikan susu formula pada bayi mereka. Bahaya rokok elektrik bagi kesehatan Anda Saat ini, rokok elektrik atau VAPE menjadi tren di kalangan masyarakat. Namun, tahukah Anda bahaya di balik asapnya? Rokok elektrik mengandung nikotin yang tinggi berpotensi menimbulkan kecanduan seperti halnya rokok konvensional. Ini awal masalah kesehatan yang serius. Selain nikotin, VAPE juga mengeluarkan bahan kimia berbahaya saat dipanaskan. Zat ini bisa merusak paru-paru dan sistem pernapasan. Beberapa penelitian menunjukkan, penggunaan rokok elektrik meningkatkan risiko penyakit jantung. Kesehatan jantung Anda terancam karena kebiasaan ini. Tidak hanya itu, VAPE dapat memicu masalah kesehatan mental. Kandungan nikotin berlebih bisa menyebabkan stres dan kecemasan meningkat. Para remaja merupakan kelompok yang paling rentan terpengaruh. Penggunaan rokok elektrik di kalangan muda bisa menghambat perkembangan otak. Mari kita mulai hidup sehat tanpa rokok elektrik. Karena setiap hembusan asapnya membawa risiko besar bagi tubuh kita. Bahaya asap rokok pada bayi, mengapa harus dihindari? Bayi adalah makhluk paling rentan di dunia ini. Mereka butuh perlindungan, terutama dari asap rokok yang membahayakan. Asap rokok mengandung ribuan zat berbahaya. Ketika terhirup oleh bayi, ini bisa merusak paru-paru mereka yang masih berkembang. Bukan hanya masalah pernapasan, asap rokok juga meningkatkan risiko bayi mengalami sindrom kematian bayi mendadak. Ini adalah ancaman nyata. Selain itu, bayi yang terpapar asap rokok berisiko tinggi mengalami infeksi telinga. Ini bisa menghambat kemampuan mendengar mereka saat tumbuh. Bayi yang terpapar asap rokok seringkali mengalami masalah tidur. Ini mengganggu perkembangan otak mereka yang sangat penting di usia dini. Tidak hanya itu, asap rokok juga bisa menyebabkan masalah berat badan pada bayi. Mereka bisa menjadi terlalu kurus atau sebaliknya. Lindungi bayi dari bahaya asap rokok. Ruang bebas rokok bukan hanya pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih sehat. Terima kasih telah menonton!